Intro Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab Yang terdapat dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan Ayat yang ke-31 dengan judul Perikub Yesus menjanjikan penghibur Kita akan membaca ayat yang ke-16 Demikian bunyinya Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selama hidupnya di dunia Kehadiran Tuhan Yesus dapat dialami hanya oleh sekelompok orang tertentu Dan pada waktu tertentu pula Namun sekarang Tuhan Yesus bukan hanya hadir Namun ia juga tinggal melalui roh kudus di dalam hati semua orang Yang menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat Kata penolong yang lain di dalam ayat ini Dalam bahasa aslinya memiliki arti yang lain Namun dengan jenis yang sama Artinya sebagaimana kehadiran Tuhan Yesus Selalu dirasakan murid-murid setiap waktu Mereka bisa mendengar Mereka selalu diajar, dipimpin, dihibur, ditegur, bahkan digembalakan Demikian juga mereka tetap bisa mendapatkan itu semua Dan tidak berbeda ketika roh kudus tinggal dalam hidup mereka Roh Allah yang telah tinggal bersama murid-murid Nah sekarang dia tinggal di dalam hidup kita Haleluya Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah Bahwa roh Allah diam di dalam kamu Jadi roh kudus diberikan kepada semua orang percaya Bukan untuk waktu yang sementara Namun selama-lamanya Bukan hanya pada saat peringatan pentakosta saja Jika seandainya dia meninggalkan kita sesaat saja Pasti kita akan berada dalam masalah yang sangat besar dalam hidup ini Bahkan kita juga tidak mungkin dapat menjalani kehidupan kekristenan kita Seperti yang dikehendaki Allah tanpa pertolongan roh kudus Firman Tuhan di atas dalam kalimat supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak akan pernah sekalipun meninggalkan saudara Saya dan kita semua Puji Tuhan Haleluya Ia akan selalu berada bersama dan tinggal di dalam kita Untuk memberikan kita karunia roh dan kuasa Supaya kita mampu bekerja bagi Tuhan Dia juga ada bersama dan tinggal di dalam kita Untuk memberikan kita kekuatan Ketika kita menghadapi berbagai macam pencobaan Bahkan dia juga ada bersama dan tinggal di dalam kita Untuk menghasilkan buah roh Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Apa yang biasanya kita doakan ketika menjelang peringatan Pentecostal Kita berdoa dan berpuasa menantikan lawatan roh kudus Ketika sudah lewat waktunya Nanti kita tunggu tahun depan lagi Begitu seterusnya Sesungguhnya kita tidak bisa berdoa meminta roh kudus lebih lagi Seperti yang kita sudah terima dan miliki saat ini Tuhan curahkan roh kudusmu Aku ingin engkau lebih lagi Tidak bisa Mengapa? Ya, karena berdasarkan firman Tuhan di atas Roh kudus sudah diberikan Untuk menyertai dan tinggal di dalam orang-orang percaya selamanya Namun pertanyaan yang dapat kita renungkan adalah Maukah kita memberikan Dan merelakan diri kita Lebih lagi kepada roh kudus Agar dia berkarya dan memimpin kita Shalom Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Tuhan Yesus memberkati kita